Jangan ke tempat seperti lepas pantai atau ke tempat-tempat dengan gunung yang berpotensi untuk terjadi letusan atau gunung volkanik Halo Science Girls, kembali lagi berjumpa bersama saya Denny Dargut, tidak ada yang namanya Misteri yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Bencana alam diramalkan akan terjadi di paruh akhir tahun 2021 Covid-19 belum usai Apakah memang bencana ini akan datang mengambil kita? Nah, ini bukan ramalan tetapi adalah pola yang memang terjadi di setiap tahunnya dimana bumi ini selalu berputar dan apapun yang terjadi ini pasti akan terjadi hal yang sama Dan jika memang sesuatu itu sama akan terjadi maka kita sebenarnya bisa merencanakan apapun untuk menanggulanginya Saya sengaja memberikan kata ritual agar kalian semua membaca dan percaya akan apa yang akan saya sampaikan ini nanti Langin terbelah, gempa bumi, longsor dan ombak raksasa dikabarkan akan terjadi di akhir tahun 2021 ini kita tahu bahwa China terjadi banjir yang super dahsyat dan badai pastir yang sangat besar bahkan beberapa bencana mulai menghampiri belahan dunia yang lain ini adalah 10 ritual untuk menghindarinya yang pertama adalah jangan bepergian terlalu jauh terutama jika ternyata jaraknya kita tempuh dalam satu perjalanan sekaligus beristirahatlah dalam waktu yang singkat maka banyak beristirahat dalam sebuah perjalanan akan menghemat energi dan tenaga dan kita bisa meramalkan atau memprediksikan apa yang akan terjadi di kedepannya nanti ini juga untuk memberikan fokus yang lebih baik agar kita bisa lebih selamat di perjalanan nanti jika perjalanan ternyata panjang maka kita usahakan beristirahat di setiap titik yang akan terjadi dan kita tidak terlalu memaksakan diri yang kedua jangan berwisata ke tempat yang ekstrim it's okay untuk pergi ke pantai atau pergi ke gunung tapi pilihlah tempat-tempat yang memang masih aman jangan ke tempat seperti lepas pantai atau ke tempat-tempat dengan gunung yang berpotensi untuk terjadi letusan atau gunung volkanik dan dengan ini paling tidak kita akan melakukan sebuah hal yang akan bisa menghindarkan kita dari bencana atau potensi bencana yang akan terjadi ketiga pilihlah tempat dengan infrastruktur dan juga fasilitas kesehatan yang memadai usahakan hingga nanti Desember jangan pergi ke tempat yang memiliki fasilitas kesehatan yang kurang atau tempat-tempat yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai kecuali memang ternyata ini adalah sebuah kewajiban yang harus kalian lakukan jika memang pun iya maka gunakan sebuah rencana darurat atau cadangan untuk mem-backup rencana utama yang akan kalian jalani keempat tentu saja tidur yang cukup 8 jam atau mungkin minimal 6 jam untuk bisa menghemat tenaga dan menggambilkan energi yang kalian miliki agar kalian bisa melakukan apapun yang akan kalian lakukan dan menghindari apapun bencana dan sigap untuk melakukan sebuah teknik penyelamatan saat sesuatu yang buruk itu terjadi yang kelima ini adalah sesuatu yang tampaknya tidak ada hubungannya tetapi ini sangat berhubungan yaitu cobalah untuk berpuasa berpuasa bisa menurunkan panas yang ada di dalam diri bisa menahan emosi dan juga bisa untuk menahan amarah yang akan muncul jika ternyata terjadi sesuatu di saat darurat ingat saat terjadi sesuatu darurat kita harus menyelamatkan diri kita tetapi ingat kemanusiaan adalah satu titik yang paling utama di atas segalanya yang ke enam berusaha untuk menambah silaturahmi dengan mengikuti grup-grup di medsos dimana kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan kita akan diberikan peringatan dini ini terbukti untuk bencana-bencana seperti gempa bumi gunung meletus atau tsunami ini bisa dikabarkan lebih awal jika kita menyukti grup seperti ini tapi ingat hati-hati dengan hoax itu sendiri yang ketujuh adalah perbanyak ibadah terutama di malam hari kenapa seperti itu? karena mayoritas bencana alam ini terjadi di atas jam 12 hingga jam 6 dan itu baik di siang hari maupun di malam hari ini adalah karena bumi memang berotasi dan akhirnya menghasilkan sebuah perubahan yang paling besar di titik tersebut maka jika kita akan terjaga di saat-saat seperti itu memungkinkan untuk kita lebih waspada dan menyelamatkan lebih banyak nyawa yang keenam adalah temukan jalur evakuasi yang tepat dan sehingga kalian akan bisa tahu jaraknya kira-kira berapa ke rumah sakit terdekat jalan mana yang harus ditempuh dan apa yang harus dihindari jika memang terjadi hal-hal yang darurat seperti apapun itu dan dengan ini semua harapannya kita akan bisa dengan cepat menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang di sekitar kita yang keenam siapkan koper, koper darurat yang akan langsung kita bawa bila mana terjadi sesuatu yang darurat dan tidak kita inginkan isi koper itu dengan pakaian yang cukup, makanan yang akan memiliki tanggal kadar luar saya yang jauh dan juga air bersih ini adalah sesuatu yang harus kita tambahkan selain juga alat survival seperti pisau lipat, lakban mungkin dan hal-hal yang lain atau P3K yang harus kita siapkan agar kita selamat menghadapi apapun yang akan ada di depan kita dan yang kesepuluh adalah organisasi nomor yang ada di handphone kamu dan juga masukkan nomor-nomor bantuan seperti nomor polisi, nomor badan penanggulangan bencana dan juga nomor-nomor relawan yang akan ada juga bersama dengan nomor-nomor orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang harus kita tolong atau kita minta pertolongan nanti bencana alam adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita hindari dan akan terjadi setiap tahunnya kapan terjadinya kita tidak akan pernah tahu tetapi dengan kesiapan ini dan dengan semua ritual yang saya katakan tadi semoga kita semua bisa terhindar dan tetap bisa selamat apapun yang akan terjadi sampai jumpa, terima kasih dan salam